Pantauan Jambi TV di Pasar Sengeti, Muarujambi, harga ayam potong masih dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Harga ini masih relatif sama dengan pekan lalu. Menurut pedagang, stabilnya harga ayam ini dikarenakan stok yang masih banyak dan masih kurangnya permintaan pembeli. Menurut pedagang, harga ayam yang stabil ini kemungkinan tidak berlangsung lama. Ada kemungkinan akan mengalami kenaikan, terutama mendekati hari lebaran. Kenaikan harga ayam diperkirakan terjadi hingga H-1 Idul Fitri nanti. Sementara itu harga ikan di Pasar Sengeti juga masih terpantau normal. Hanya saja ikan sungai seperti ikan lais, patin, dan gabus mulai mengalami kenaikan harga, namun tidak begitu signifikan. Rata-rata pedagang di Pasar Sengeti mengeluhkan jumlah pembeli yang menurun drastis dibandingkan tahun lalu. Anjloknya harga karet dan sawit menjadi penyebab menurunnya daya beli masyarakat. Apalagi lebaran tahun ini berbarengan dengan anak masuk sekolah.